Ada lima saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, yaitu saudara-saudari atau anak inisial AGH yang merupakan mantan pacar atau teman dekat korban yang saat ini menjadi teman dekat pelaku. Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap pemuda bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin 20 Februari 2023. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Arisham Indradi memberikan keterangan. Saat ini, jelas Adi, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Adapun tersangka diduga merupakan anak pejabat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Jakarta Selatan. Cerita soal penganiayaan itu viral di media sosial yang dibagikan akun Twitter Lentera Bangsa A. Berdasarkan narasi yang ditulis akun Lentera Bangsa A, peristiwa penganiayaan ini bermula ketika korban yang sedang bermain di rumah temannya dihubungi oleh mantan pacar. Saat itu, mantan pacar korban mengaku hendak mengembalikan kartu pelajar. Korban lalu mengirim lokasi tempatnya bermain. Tak lama mobil jeep terlihat sudah menunggu di depan rumah teman korban. Korban yang mengalami luka serius di bagian wajah sebelah kanan, kemudian dilarikan ke rumah sakit, RS, oleh ayah teman korban. Hingga saat ini korban dikabarkan belum sadarkan diri. Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmoro mengatakan, pihak korban telah melaporkan aksi penganiayaan itu. Pesanggerahan Kompol Tejo Asmoro Pesanggerahan Kompol Tejo Asmoro Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!